hai 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 tapi kalau disini ada binatang buas nggak apa kalau di hutan siapannya bahkan kalau saya mapasan nih ini boleh percaya boleh tidak kalau saya namanya mobilitas hewan kan dipelajari juga namanya macam di sini ada dua macam tutul dua macam ada tutul yang 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 jauh-jauhnya kecil ada tutul yang gede tapi gedenya sama ada lari sancang ada lari marimang ada lari kumang ada lari tengkong Hai Hai mila Rahman Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kak Hakim apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat sehat rohani sehat jasmani dibudahkan segala urusannya diberkahkan hidupnya dan pada kesempatan siang hari ini Kak Hakim sedang berada di kaki Gunung Tampomas yang teman-teman yang berada di wilayah Kabupaten Sunda dan Kak Hakim akan bersilaturahmi kepada seorang kakek-kakek yang sudah puluhan tahun tinggal sendirian di kaki Gunung Tampomas ini itu menolak hidup di zaman modern terus lebih memilih tinggal di tengah hutan bulan cara seperti ini ya teman-teman saya yang penasaran dengan kisah kakek tersebut tonton terus atau simak terus video ini dan jangan lupa juga like comment subscribe terus share video ini ke media sosial kalian saya doakan yang membantu share video ini ke medsosnya masing-masing semoga rezeki kalian mengalir terus mengalir drat baca ikan berasnya air sungai amin yaobah yarobah alami dan tak lupa juga bagi para penonton yang sedang menonton video ini apabila belum melaksanakan pelat silahkan pelat terlebih dahulu jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini karena pelatih tuh hukumnya wajib daripada menonton video ini dan akses jalan juga kayak gini teman-teman tuh jalannya itu masih tanah dan juga bebatuan seperti ini dan dari sini tuh ya masih cukup lumayan jauh untuk menuju rumah di kakek tersebut nah jalannya tuh masih bebatuan kayak gini teman-teman mau kebayangkan apalagi dulu pas awal pertama kali jadi orang tersebut atau kakek tersebut tinggal di hutan ini ya jalan setapak kayak gini dan ini ada seperti bekas tebangan pohon ya teman-teman kita masih harus naik ke sini lagi nih suara biasa ini akses jalannya juga tuh jalan setapak kayak gini nih terus ini suara tonggeretnya itu bener-bener nyaring banget ya teman-teman wow ternyata yang ditebangnya bukan pohon kembarangan ya tuh pohon besar nih yang usianya mungkin udah ratusan tahun bahkan sampai ribuan tahun gila dan informasi yang Kang Hakim dapatkan katanya terus aja nih jalan ikutin jalan setapak kayak gini jalan bebatuan kayak gini dan ini disini ada apa tuh kayak yang sudah nyari rumput ya teman-teman bisa gak ini gak oh bukan kayak kira rumput ternyata ini mau pasir teman-teman ini jalannya bener gak kesini ya atau kemana nih kalau kesana kan terhalang gitu apa yang tumbang pohon tumbang dan sepertinya kesini nih jalan ini ada jalan setapak nih naik lagi ke atas tapi wow sumpah bayang capek banget ya wow masih ke atas lagi ternyata teman-teman masih jauh lagi oke yuk kita naik mudah-mudahan selamat ya sampai tujuan dan teman-teman ini jalannya coba lihat tuh jalan batu kayak gini ya eh aduh bener-bener ini mah menguras energi teman-teman wah bayang nih masih cukup lumayan jauh dari sini wow wow ternyata masih harus naik lagi ke atas ya wow dan ini jalannya alami ya dari batu dan juga tanah teman-teman oke bismillahirrahmanirrahim wah 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 masih jauh lagi ternyata ke atas sana waduh wah 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 jalannya berlumut ya jadi jarang orang yang melintas ke jalan ini setelah menempuh perjalanan yang cukup ekstrim dan juga terjal ya teman-teman akhirnya saya sampai juga di tempat yang saya tuju di rumahnya kakek tersebut yang sudah puluhan tahun tinggal di tengah hutan belancara seperti ini jadi kalo misalkan pengen silaturahmi kesini tuh harus ekstra hati-hati banget ya teman-teman karena jalannya juga tadi kan bisa teman-teman sendiri dari bawah itu naik ke atas terus jalannya tuh bebatuan dan juga licin berlumut nah itu tuh rumahnya tuh udah keliatan dari sini dan kebetulan ya teman-teman itu abahnya ada tuh sedang santai di halaman depan rumahnya terus ini cuacanya tuh sangat mendukung sekali sangat cerah sekali ya suara tonggretnya nyaring banget dan ini cuacanya secerah hati kalian yang sedang menonton video ini ya terus juga ini di halaman depannya itu ada air airnya tuh sangat bening sekali sangat jernih sekali jadi kalo misalkan air ini diminum tidak dimasak pun gak bakalan sakit perut ya teman-teman tuh ya teman-teman sendiri tuh airnya mengalir deras terus di belakang itu ada batu besar ya ini abahnya nih lagi santai Assalamualaikum abah ini lagi masak abah atau lagi apa nih abah lagi masak air ya abah sendiri aja disini abah saya pengen ngobrol sama abah boleh gak enggak ganggu waktu abah enggak lagi santai berarti tapi dipasang mic dulu ya abah ya biar suara abahnya jelas kedengaran maaf abah ini bisa gak abah oke kalo ini tuh sama abah siapa nih abah kalo nama asli abah udin abah udin tapi kalo julukan mah abah udah ngomong abah udin sana Ustaz Jepri tapi Udin Jabe Udin apa Udin Jabe Udin Jabe Udin Jabe Udin Jabe itu dikawasi kayak UJ oh iya tapi aslinya abah mati julukan-julukan abah itu banyak kalo abah itu tinggal disini udah berapa lama sih abah ya kurang gimana ya udah dari tahun 2007 lah 2007 berarti kurang lebih 17 tahun ya abah ya ya tinggal tapi memang sebelum Udin OGE sama Mehna Limang masuk ke listrik OGE seringkali di deal oh sekarang udah masuk listrik kesini Alhamdulillah tahun 1984 masuk listrik tuh ke sini ke tempat ini ya ya kalo ke hutan ini tahun berapa abah kalo memang saya mah dari dulu juga dari semenjak belasan tahun tuh kalo punya doa dari Kiai dikerjain disini jadi abah suka datang kesini itu dari tahun 84 gimana sebelumnya juga dari tahun dari tahun 75 anak dari tahun 75 ya sering kesini ke hutan ini masih hutan belantara ngewirip disini ya dan netapnya disini bikin rumah mungkin ya bah bikin gubuk bikin gubuk ya dari tahun 2007 ya waduh luar biasa sekali dan ini ya temen-temen udah masuk listrik dan akses jalannya juga kesini tuh lumayan terjal juga ya bah ya iya bah boleh saya duduk disini boleh boleh silahkan maaf aja tapi temen-temen saya pada kotor gini gak apa-apa bah dan ini saya tuh penasaran sama kayunya nih kayu yang dijadiin rumah abah ini kayu apa sih bah jenis apa ini kayu pakis haji kayu pakis haji iya kayu yang tumbuh di hutan ini di hutan tapi ini tanaman yang sangat terlindungi tapi yang diambil yang udah pada mati udah kering gitu oh gitu yang udah tua-tua berarti ya bah ya udah kering dan ini tempat masak abah ala kadarnya ya dapurnya juga ya bah ya iya dan sekeliling rumah abah ya dikelilingi apa aliran air sungai kalau itu di belakang tuh foto abah iya betul saya boleh lihat bah boleh-boleh ini foto tahun berapa bah iya udah tahun bangsa tahun lapan puluhan oh lapan puluhan berarti abah ini disini tuh yang mendidikan pada epokan atau gimana sih bang iya enggak juga sih iya nah tapi ya kadang pula ada orang yang pada datang kesini suka minta bantuan doa tapi saya doain tapi kalau saya tubuhkan niat untuk usaha jadi abah suka nge-hikmah juga iya dibilang iya enggak sih iya kurang kurang aku rasa kurang tepat niatnya juga enggak ada niat nge-bantu orang menurunkan orang cuma kalau ada orang datang minta bantuan saya doain tapi insya Allah kalau saya tuh enggak ada niat untuk usaha mungkin atas kalau ada izin dari Allah untuk sembuh sembuh gitu ya? insya Allah ada izin dari Allah jadi kalau anda datang minta bantuan memang saya doain dan punya hijab bahan Allah bukan saya bukan saya dan enggak ditarik juga tadi ya Pak tadi bilangnya enggak digadikan untuk usaha gitu ya Pak memang luar biasa jadi niatan abah itu untuk menolong sesama ya Pak ya berarti sempat mondok juga juga nggak kalau misalkan menggali ilmu spiritual kayak gitu mondok atau berguru kemana gitu Pak saya ya kalau dulu sih memang berangkat mondok ke Bantan ke Bantan ke Bantan pertama di Bantan itu di Silisung terus di Pandai Klam terus di Situnun terus di Kadukaweng terus di Wazi di Lewidamas terus di Muntang terus di Silamur terus di Cikaduan banyak sih di Cikaduan Bantan nah di Jasinga kalau di Cikaduan biasanya kan kalau misalnya orang-orang yang mondok ke Bantan itu untuk apa ya kalau udah dimana kecaduan gitu ya? kalau maaf kata ya ini misalnya gimana ya kalau dulu tahun 70 tuh udah udah jadi preman juga di Bandung Abah itu jadi Abah itu mantan preman dong? ya begitulah makanya merangkat ke Bantan tuh bukan pengen bisa ngaji pengen cari kekebalan kalau dulu maaf maaf ini bahkan pulang dari Bantan juga nggak pulang ke sini malah di Jakarta lama dimana Abah? di terminal juga atau di pasar? eh pernah pegang pasar pagi pedang pernah pegang juga menggarai terus itu mencari ilmu kekebalan selain ke Bantan kemana lagi Abah? ya kalau ke dana lain sih nggak nggak cuman kalau di Bantan kan terlalu gampang gitu kan isianya gitu banyak ya Abah ya? nggak kalau di daerah Sunda apa nggak ada berarti? ya susah lah isianya susah oke kalau abadnya Yuswa sekarang berapa usia? 75 75 dari sini berarti udah kurang lebih 17 tahun berarti pas usia 60 tahun lebihan ya Abah ya? iya iya dan ini tuh apa Abah? kamar tidur atau apa? ya tempat tidur sih di dalamnya boleh lihat? boleh boleh ah ini teman-teman ini didorong aja ini yang mewah itu kayunya loh beda dari yang lainnya Abah ya? didorong nih di gesen boleh nggak nih Abah? boleh 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 bismillahirrahmanirrahim susah Abah wow keras banget ya wah ini tempat tidur Abah teman-teman seperti inilah ya Abah ya itu ada foto guru Abah juga? iya 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 guru saya nah ini mungkin perjalanan hidup Abah Udin ya teman-teman oke luar biasa ini ada apa nih Abah? ini kenang-kenangan dari Banten kah? atau apa nih Abah? bukan cuma hasil karya sendiri bukan apa-apanya yang bikinnya juga Abah gimana Abah? hasil karya sendiri oh hasil bikinan sendiri gitu Abah jadi hasil bikin sendiri Abah itu Abah? teman-teman teman-teman ngukir lakukan Allah juga itu saya sendiri yang bikin itu Abah ilmu kejadugan yang dari Banten sekarang masih suka dipakai enggak? udah enggak ada? enggak ada udah dibuang enggak juga buangin Baca Abah udah misalkan udah istilahnya udah kaubatan nasuhah gitu ya Abah? mudah-mudahan ya Abah ya berkah ya di Banten itu berapa lama tadi itu Abah? iya enggak enggak mau noto sih ada yang tiga tahun ada yang setahun ada yang dua tahun terus langkah pagi ada yang setahun lagi berapa hari kayak sana yang tergantung kebutuhan sih kebutuhan tapi maaf nih Abah kan katanya kalau misalkan habis pulang dari Banten tuturak di Kadek cina bahunya tuturak di peluru itu tetap benar Abah? iya memang hari itu memang memang benar itu yang dicari Abah Abah juga sampai enggak kebal Alhamdulillah bener-bener ngalaminin ngalamin gimana? ngalaminnya ngalamin kebal kebal peluru kebal batok ayo abah tuh dibasak tuh enggak kena? enggak kenang kalau dulu kalau dulu.. kalau sekarang berarti? Ya kalau sekarang udah dibuang-buang, nggak ada gunanya lah bagi saya. Tapi itu kena peluru bener, Bang? Nggak sampai? Ya enggak. Sobek sedikit, Bang? Ya, kena sih kena, tapi nggak sakit. Oh nggak sakit. Itu puasanya berapa lama, Bang? Ya, tergantung ada yang 21 hari, ada yang 21 hari, ada yang 11 hari, ada yang 9 hari. Tapa nggak, Bang? Misalkan tapa di hutan atau di... Tapa juga sih. Kalau saya itu hanya kekuatan doa, jadi kalau saya itu nggak begitu antusiasi saya sama masalah setapa berata di makam-makam nggak. Jadi kalau nanya, memelinga sama orang-orang. Setelah dari Bantan, Bang, menimba ilmu kemana lagi? Ya enggak lah. Enggak, berarti udah? Tapi ya pernah juga ya, tapi itu juga bersamaan. Ya pernah di Mbak Haji Asyikin. Haji Asyikin mana, Bang? Di Bancar Ujang, di Malawus Ma'am. Oh, yang sindang lama itu ya? Almarhum, sekarang udah? Udah almarhum. Udah wapet ya, Bang. Udah di Boge, di Abah Haji Saripudin. Abah Haji Saripudin. Udah perlihat juga di Mama Ujang, di Paraja. Tapi ya nggak lama lah, istilahnya. Berarti setelah dari Bantan atau sebelum dari Bantan, Abah Mondok di Kei Haji Asyikin sama Kei Haji Saripudin tadi? Masih pertengahan antara Mondar Mandir gitu kan. Oh, Mondar Mandir. Oh, jadi kadang ke Banten, kadang ke Maulah Usma gitu ya, Pak ya? Iya, iya. Oke. Dan di sini Abah tinggal sendirian, bener? Iya, sendirian. Kalau istri kemana, Abah? Saya tuh udah 25 tahun nggak punya istri. 25 tahun nggak punya istri dari saya 50 berarti? Kenapa? Meninggal atau gimana, Abah? Yang satu, terakhir. Nggak meninggal. Tapi memang sekarang udah meninggal. Mantan yang orang kini. Nah, terus nikah lagi sama orang Karawang. Empat tahun. Jadi punya istri itu di usia 75, cuma 8 tahun. Empat tahun orang kini, empat tahun orang Karawang. Oh, jadi cuma punya anak tapi, Pak? Punya anak satu. Usia berapa? Sekarang udah nikah, udah punya cucu malam satu. Masih alhamdulillah. Suka kesini? Suka kesini. Kemarin, Abah nengok. Habis kebaran disini. Oh iya, kemarin abis kebaran nengok kesini ya, Pak ya. Suasanya lu fitri. Berarti tinggal di sini, lini. Lini. Lini di sini. Tapi nggak di sini, ya pulang ke rumah. Kebawah. Apa? Pulang ke rumah, kebawah. Oh, idul fitri. Oh, Abah punya rumah juga di kampung. Ada, ada di rumah di kampung. Tapi jarang ditempatin? Jarang. Kenapa? Malah. Malah. Kalau di sini makan, namanya untuk sholat di malam hari, dikir di malam hari itu, merasa itu tenang. Iya, benar. Jadi Abah mau tujuannya tadi juga untuk mencari kesenangan dan juga ketenangan. Iya, iya. Kesenangannya orang tua mungkin tinggal di hutan, suasananya tenang, adem dengerin aliran air sungai, suara tonggeret, suara burung, kayak gitu ya, Pak ya. Iya, iya. Kalau di perkampungan kan mumet. Bener nggak, Pak? Iya, betul. Aktifitas sendiri sekarang ngapain aja, Pak? Bertani atau gimana? Sebetulnya dibilang cani, enggak ya. Soalnya kalau saya mah, urusan dunia nggak begitu antusias. Itu senang sama dunia. Banyak itu isuannya. Yang penting kalau saya mah, cukup makan, cukup rokok, ngopi, udah cukup. Tapi rejeki ada aja ya, Pak ya? Karena kita itu Abah merasa berkecukupan. Iya, iya. Cuman salah satu hobi yang nggak bisa dihilangin itu adventure. Oh, adventure? Iya. Pakai motor-motor cross kayak gitu? Waduh, usia tujuh lima suka adventure juga, Pak? Yang akan datang juga, sekarang dua tempat ke Sadang Serak. Aku pernah ke Bromo juga, pernah ke setelah dari Jogja, finis di Banyuwangi. Pernah ke Raja Basah, ke Rampung. Pernah ke Ungaran. Luar biasa pengalaman hidup Abah. Tua-tua keladi, makin tua-makin menjadi. Bener nggak, Pak? Alhamdulillah. Oh, adventure. Suka adventure, teman-teman. Gila, Pak. Berarti naik gunung kayak gitu, Pak ya? Hobinya kayak gitu. Makanya saya, kalau di jalur itu, dibilangnya Abah Uje. Oh. Itu di kawas juga Uje. Kenapa, Pak? Itu di kawas. Oh, iya. Uje itu bukan Uje, tapi Udin Jableh. Oh, Udin apa? Udin Jableh. Udin Jableh, sih kan bibir saya nggak tahu yang begini. Ada lagi Abah Meti, kalau di jalur itu. Ada lagi mahluk rangka, ada lagi penampakan. Udin Jableh. Udin Jableh. kenapa bilang kayak gitu makhluk langka dan kenapa kan ya namanya pemotor kan jarang yang seusia saya oh iya bener ya Baya biasanya kan kalau misalkan di kota-kota yang usia 75 itu udah istirahat di rumah bahkan udah setelah ya Baya yang orang asik aja usia 65 tahun udah gak ada darah-darah antara 60 ke bawah lah anak-anak yang ini berarti Abah sering bergaul sama anak-anak muda dong? Alhamdulillah jadi kalau saya itu malah dikenal sama setiap komunitas wow mantap dari komunitas teramak, dari Maja, dari Patriot, dari Ciami, dari Mantong, dari Batara, dari Tabrak, dari Ghibah nah hebatnya Abah ini teman-teman usia 75 tahun tapi masih menjalin silaturahmi dengan anak-anak kaum muda gitu ya Baya masuk ke kaum muda itu masuk bahkan saya akan dua alternatif ada Tarabas biasa, ada lagi GCT kalau GCT geng serai yang tua ada komunitas usia-usia abah GCT iya biasanya dimana itu? ya kalau GCT sih gak banyak paling 800 motor atau 600 motor tapi kalau Anpenjur biasa kan kayak macam di Kodam 3 sampai ada 6.000 peserta waktu di Kodam 3 atau di Tanjur dan ini Bah, sekilas ya Abah kalau misalkan dilihat dari samping atau dari belakang saya pemeran film preman pensiun untuk Kang Komar Rambutnya kan panjang gak gitu dikira sayamak waktu lihat di channel YouTube Randi Aulia sama Argi Sang Projelajara mati wah Kang Komar bukan nih ternyata eh ternyata UJ ya UJ ya tapi bukan Ustaz Jepri Udin Jableh Udin Jableh teman-teman jadi bukan Ustaz Jepri tapi Udin Jableh tapi kalau disini ada binatang buah kalau di hutan tidak banyak bahkan kalau saya maafkan nih ini boleh percaya boleh tidak kalau saya namanya habilitas hewan kan dipelajari juga namanya macan disini ada dua macem tutul dua macem ada tutul yang yang contohnya kecil ada jauh-jauh yang gede tapi gedenya sama ada rangi sancang, ada rangi marimang ada rangi tumang, ada rangi tongkok so jacket wanitir masak nadie angek sama mak Berarti penunggu gunung ini? Iya, tapi sebetulnya banyak juga macan-macan hijrahan. Hijrahan gimana maksudnya? Kalau kata orang-orang dulu antara tahun 2006-2007, banyak heboh katanya tak apa-apa di tanamin macan. Nah, tapi kalau saya kan berpikirnya lain, justahil soalnya kalau tampomas itu kan bukan cagar alam. Satu, hutan wanawi setajarah, hutan perenuki, ada juga hutan lindung di mata-mata air. Tapi kalau macan-macan hijrahan, misalnya situ batu, gunung raden, karumbi, royang, hutan sekecil luasnya kan, ditebang habis, dibakar, pindah ke sini. Abah sempat ketemu juga sama macan-macan? Iya, pernah sempat lihat. Datang ke sini atau di luar? Emang enggak di lokasi di atas. Di perjaraan? Kalau saya kan, alhamdulillah, dibilang ini boleh percaya, boleh tidak. Misalnya, antara wilayah tutul dari mulai tinggal kijaria, maeni, langkap, lancar, buli negara, gunung batu, rawian, itu wilayah tutul. Kalau kesininya, lebak cerol, lebak sitok, lebak cerol, gunung kumang, gunung julang, baru kirapi, pelungung, itu wilayah tutul, sancang, malemang, masjid. Jadi Abah tahu banget ya tentang alam yang ada di bulan. Ya, karena saya kan, alhamdulillah, dulu tahun 1984 sudah siara burung 382 burung. Bahkan segera macam hewan, alhamdulillah, yang sudah dipiara bisa jinak. Bango juga dilepas, tapi balik lagi, ram dilepas, balik lagi. Di sini berarti di tempat? Di sini, waktu punya di bawah. Kalau di sini juga sempat, punya ayam hutan, punya pihung gonggong, apa segala macam. Cuman waktu saya sakit, orang-orang pada ayam hutan pernah ngambilin. Oh, gitu. Oke, Abah Udin. Terima kasih, Abah Udin ya. Atas waktunya sudah lama juga ngobrol. Semoga Abah Udin sehat selalu, berkah selalu ya, Bahaya. Oke, teman-teman, itulah tadi kisah dari Abah Udin yang sudah puluhan tahun tinggal di hutan ini, ya, Bahaya. Di kaki gunung Kampomas ini. Dan luar biasanya, Abah Udin ini panggilannya itu UJ, ya. UJ, ya. Itu suka apa? Ada lagi Abah Metik. Abah Metik main motoran, rail, ya, Bahaya. Naik gunung atau lain-lain. Wah, luar biasa. Ya, saya sering, kan, dari Manjaring, kan. Jadi, Abah ini, walaupun usianya tua, tapi jiwanya itu jiwa muda, ya, Bahaya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Saya Kang Hakim, pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.